Halo semuanya, kembali lagi di channel Mahwatch bersama saya Jo disini dan pada video kali ini kita akan review dan komparison antara Seiko 5 Sea Urchin dengan Orion Makoto, seperti apa? Oke, yang saat ini ada di tangan saya merupakan Seiko 5 Sea Urchin dengan kode SKU yang dimiliki yaitu SNZF17 Nah, berbicara mengenai Seiko 5, Seiko 5 selalu datang sebagai jam tangan otomatik yang memiliki harga yang sangat terjangkau Sebagai sebuah jam tangan otomatik tentunya, Seiko 5 selalu didukung dengan komplikasi day-date-nya, memiliki fitur water resistance, dan berbagai fitur pendukung lainnya Nah, Seiko 5 SNZF17 ini biasa juga disebut sebagai Sea Urchin Julukan ini tentunya bukan tanpa sebab Bisa diperhatikan pada marker dial-nya, dan juga pada bezel-nya, berbentuk garis yang tegas dan sangat berani seperti Sea Urchin Atau biasa juga kita sebut sebagai landak laut atau bulu babi Nah, seri ini sangat mirip dengan Seiko SKX 007 dan SKX 009 Lalu, untuk komparisinya disini adalah Orion Oke, kita langsung bahas kedua brand ini Nah, untuk Orion ini, ini adalah Orion Makutu dengan kode SKU FAA 02 006M Nah, berbicara tentang Orion Orion ini merupakan produsen jam tangan asal Jepang yang memiliki reputasi yang tak kalah dengan brand Seiko atau brand-brand lainnya Meski sudah diakuisisi oleh Seiko, namun Orion ini tetap memiliki jati diri Artinya, mereka tetap memproduksi movement mereka sendiri Sehingga membuat mereka tetap dicintai hingga saat ini Untuk Orion yang ada di tangan saya saat ini adalah Orion di lini sport Untuk performanya, kedua jam tangan ini memiliki performa yang hampir mirip Meskipun secara fisik tidak terlalu mirip Tapi mari kita bahas spesifikasinya pada video kali ini Untuk spesifikasi kedua jam tangan ini Kita mulai dari diameternya Seiko 5 Sea Urchin ini memiliki diameter yang 1 mm lebih besar daripada Orion Makutu ini Seiko 5 Sea Urchin ini memiliki diameter 42 mm Sedangkan Orion Makutu ini memiliki diameter 41 mm Dengan ketebalan yang mereka miliki sama, yaitu 13 mm Lalu, untuk water resistance-nya Seiko 5 Sea Urchin ini memiliki water resistance 100 m Dan untuk Orion Makutu ini memiliki water resistance hingga 200 m Kita bisa lihat, Orion unggul untuk fitur water resistance-nya disini Kedua jam tangan ini memiliki style jam tangan diverse Terlihat dari bezel-nya disini menggunakan bezel diving Dan untuk Seiko 5 ini Memang sekilat tidak ada yang terlalu spesial dari seri ini Tapi spesifikasinya yang solid, handal Sehingga membuatnya sebagai jam tangan yang cukup luar biasa Sebagai jam tangan yang terjangkau Nah, secara tampilan, jam tangan ini cukup mengingatkan kita pada tampilan Rolex Submariner Classic Sejak Rolex meluarkan tampilan marker seperti itu Akhirnya banyak yang meniru desain tersebut Mulai dari tampilan loom yang cukup tegas Dengan bar pada angka 6 dan 9-nya Lalu, pada penunjuk angka 12-nya menggunakan segitiga ganda Kita bisa lihat, kedua jam tangan ini memiliki desain yang hampir mirip Untuk bezel dari kedua jam tangan ini menggunakan unidirectional rotating bezel Yang artinya bezel-nya hanya bisa diputar satu arah saja Nah, untuk Orient ini Stainless steel-nya menggunakan stainless steel tipe 316L Ya, ini tipe stainless steel yang kualitasnya sudah oke banget Nah, kita beralih ke bagian dial-nya disini Seiko 5 ini menggunakan dial berwarna hitam begitu juga dengan bezel-nya Sedangkan untuk Orient ini menggunakan dial berwarna orange dengan bezel hitam juga Dan kedua jam tangan ini sama-sama didukung dengan fitur komplikasi day-date Yang sama-sama terletak pada penunjuk angka 3-nya Dan untuk Orient Makoto ini Dial-nya nampak jelas dengan warna orange seperti ikan Nemo ya Untuk markernya juga sudah menggunakan tipe applied marker yang cukup legible Seiko 5C Urchin ini memiliki case yang didesain sangat solid Dengan finishing pada case-nya Terdapat campuran antara brush dan polish Untuk case di bagian samping dari jam tangan ini Pinggirannya menggunakan polish finishing Dan sisanya menggunakan brush finishing Lalu kita bisa beralih ke bagian crown Nah disini untuk crown dari Seiko 5C Urchin dan Orient Makoto ini Sama-sama menggunakan pelindung di antara crown mereka Namun Seiko 5 ini belum menggunakan screw down crown Sedangkan Orient Makoto ini sudah menggunakan tipe screw down crown Sehingga membuatnya akan jauh lebih aman Agar air tidak mudah masuk ke dalam mesin jam tangannya Nah beralih ke bagian klapsnya disini Kedua jam tangan ini menggunakan safety klaps yang sama Seperti ini dan khusus untuk Seiko 5C Urchin ini Ini adalah jenis klaps yang tidak biasa dimiliki oleh jam tangan di kelasnya Di Seiko dan untuk si Urchin ini sudah menggunakan safety klaps seperti ini Sehingga akan membuatnya jauh lebih nyaman dan lebih aman di pergelangan lengan kita Untuk tipe klaps kedua jam tangan ini sama Disini kita bisa lihat Lalu untuk bagian strapnya disini Sama-sama menggunakan tipe 3 links dengan hollow in between Lalu pada bagian back case nya jam tangan Seiko 5C Urchin ini menggunakan jenis transparan Sehingga kita bisa melihat pergerakan movement dari jam tangan ini Berbeda dengan Orient Makoto ini yang masih memakai tipe block case back Yang bukan tipe sitru seperti milik dari Seiko 5C Urchin ini Sehingga disini tentunya menurut saya Seiko 5C Urchin masih unggul dibandingkan Orient Makoto Karena kita bisa melihat pergerakan movement dari jam tangan ini Beralih ke bagian movementnya Seiko selalu mengejutkan saya karena dapat memproduksi jam tangan otomatik dengan harga yang sangat terjangkau Meskipun ini bukan kelas high end tapi sudah memiliki spesifikasi yang sangat mumpuni Dengan menggunakan movement kaliber 7s36 dan memiliki fitur self winding Dengan power reserve yang dimiliki yaitu hingga 41 jam Lalu untuk Orient menggunakan automatic movement dengan kaliber f6922 Yang merupakan movement in house dari Orient sendiri Dan sudah dilengkapi dengan manual winding serta hacking second hand function Sehingga tentunya kita bisa melihat lagi Orient Makoto ini jauh lebih unggul dibandingkan Seiko Si Urchin disini Untuk movementnya Dan untuk power reservenya Si Urchin ini memiliki power reserve hingga 41 jam Dan Orient Makoto ini memiliki power reserve hingga 40 jam Lalu untuk ukuran lelak dari kedua jam tangan ini sama yaitu 22mm Dan untuk loomnya kita akan cek sebentar lagi Bisa kita lihat untuk loom dari kedua jam tangan ini sama-sama terang seperti ini Karena sebenarnya kedua brand ini tidak jauh berbeda Nah lalu bagaimana dengan harga dari kedua jam tangan ini Untuk harga dari kedua jam tangan ini sama-sama di kisiran 2 jutaan saja Kalian bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah Atau bisa langsung cek link yang ada di pojok kanan atas dari video ini Untuk kalian yang prefer terhadap nama sebuah brand Kalian bisa memilih Seiko Pepsi Urchin ini Dan untuk kalian yang prefer mungkin dengan spesifikasi Menurut saya Orient ini masih jauh lebih mumpuni dibandingkan Seiko 5 Sea Urchin ini Itu karena ada beberapa alasan seperti tadi untuk movementnya Orient ini sudah bisa manual winding Dan untuk crownnya juga sudah didukung dengan fitur screw down crown Lalu untuk kacanya Orient Makoto ini sudah menggunakan kaca sapphire Sedangkan untuk Seiko 5 Sea Urchin ini masih menggunakan hardlake crystal glass Oke sekian video kali ini Pastikan kalian like, komen, share, dan subscribe channel kami Untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini Agar bisa terus berkembang Dan terus bisa memberikan update informasi mengenai jam tangan Terima kasih Terima kasih